300 lebih atlet dari cabang olahraga Wushu di Jawa Timur mengikuti kejuaraan Wushu Championship yang digelar oleh salah satu universitas di Jombang. Dalam kejuaraan yang digelar pada tanggal 5 hingga 6 Oktober tersebut, masing-masing atlet saling bertanding dan menunjukkan teknik terbaiknya. Bagi pelatih, event kejuaraan terbuka ini dimanfaatkan untuk memberi jam terbang bagi para atlet barunya. Tidak terkecuali bagi kontingen Kabupaten Ngawi. Meski turun dengan atlet-atlet pemula, namun tidak menyurutkan semangat untuk memperoleh hasil maksimal. Untuk event ini, kontingen dari Kota Ramah yang diikuti oleh 15 pelajar mampu memperoleh 7 emas, 6 perak, dan 1 perunggu. Selain memberi jam terbang bertanding, kejuaraan yang digelar di Gelora Abi As'ad Universitas Darul Ulum Jombang juga sebagai sarana untuk mempersiapkan atletnya jelang pelaksanaan pekan olahraga pelajar bulan November nanti. Kita menurunkan 5 pelajar atlet yang merupakan kampung-kampung baru yang memang semangat kita persiapkan untuk event mendatang, yaitu menuju ke Pobdang Bangkalan. Untuk hasil yang dicapai? Dari 15 yang kita turunkan, kita meraih 7 medali emas, 6 medali perak, dan 1 medali perunggu. Untuk atlet-atlet yang diturunkan hari ini, apakah akan untuk persiapan dari pekan olahraga pelajar sendiri, Pak? Ya, rencana memang kita cari jam terbang untuk dipersiapkan menuju ke Pobda di Bangkalan mendatang. Untuk persiapan sendiri, Pak, dari Satana Suryo untuk Pobda itu selain mengikuti event ini? Ya, setelah kita pulang nanti kita akan mengejut kembali latihan, kita evaluasi apa kekurangan kita, kita tambah lagi, kita gejut lagi, supaya kita benar-benar siap menghadapi kegiatan yang mendatang. Hal ini disampaikan secara langsung oleh pelatih kontingen Ngawi, Didit Koko Nugroho, setelah upacara pengalungan medali. Di samping itu, Ketua Koning Ngawi, Faisal, saat dihubungi melalui via telepon, langsung memberikan apresiasi atas capaian yang berhasil diraih atlet Wu Sungawi. Ia juga berharap hasil tersebut mampu menjadi motivasi untuk terus semangat dalam berlatih.